. Event Ramadan Pekan Ekonomi Syariah, Peshar, 2024 yang digelar Bank Indonesia bersama Indonesia Fashion Chamber, IFC, Makassar diperkirakan membukukan transaksi hingga sekitar 4 miliar rupiah selama 10 hari penyelenggaraan di Hotel Kelaro Makassar. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizky Arnadi Wimanda saat menutup event Peshar 2024 pada Senin 1 April 2024, menjelaskan, besarnya transaksi itu menunjukkan tingginya animo masyarakat dalam menggerahkan ekonomi syariah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnamaa mengungkapkan, selama 10 hari pameran Peshar, transaksi pembelian pakaian-pakaian muslim dan produk-produk fashion lain selama event, diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Hingga sore ini transaksi sudah sampai 3,35 miliar rupiah sehingga sampai akhir kegiatan nanti kita perkirakan mencapai sekitar 4 miliar rupiah, jelas Wahyu Purnamaa saat bincang-bincang bersama media usai penutupan event. Dia menjelaskan, Peshar merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah Indonesia. Menurut SGE atau State of the Global Islamic Economy, terang dia, negara Indonesia masih berada di posisi nomor 3 dengan ekonomi syariah terbesar. Seharusnya, bisa nomor 1. Karena itu selain pameran, kita juga menggelar fashion show, forum diskusi, serta edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah. Bagaimana masyarakat bisa terbiasa dengan halalive style? Ketika mau makan, bukan cuma lihat tanggal ekspiretnya dulu, tetapi lihat juga logo halalnya. Begitupun dengan pakaian, apakah sudah sesuai syariah atau belum, ucap dia. Menariknya, dari sekitar 4 miliar rupiah transaksi tersebut, sekitar 60% di antaranya adalah transaksi non-tunai. Mungkin sekitar 2 miliar rupiah yang transaksinya menggunakan QR Code. Tanda bahwa masyarakat ini semakin digital mindet, membudayakan transaksi non-tunai, jelas dia lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.